Terima kasih Sampai 2021 di Kementerian Sosial Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah memastikan seluruh prosesnya telah selesai dilakukan oleh Ingeni GKPK Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi Inilah Forum hari ini Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya Sekarang, yuk kita ke beritanya Berita pertama datang dari Menkopol Hukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD Yang mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi terkait aliran dana kasus korupsi proyek BTS Berdasarkan data yang didapatkan, aliran dana tersebut diduga mengalir ke tiga partai politik Tiga partai politik tersebut adalah PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem Namun, Mahfud menanggapi kalau berita tersebut hanyalah gosi politik belaka Selain itu, dia juga menyatakan bahwa dirinya sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait dengan informasi itu Tetapi dia mengaku tidak akan masuk ke dalam persoalan ini Karena pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik Mahfud mempersilahkan kejaksaan atau KPK untuk mendalami kasus ini Berita berikutnya datang dari kabar penggeledahan yang dilakukan di kantor Kementerian Sosial Pada selasa 23 Mei 2023 kemarin Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti Saat melakukan penggeledahan itu Penggeledahan yang dilakukan merupakan buntut dari dugaan korupsi penyaluran bansos Berupa beras untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan tahun 2020 hingga 2021 Ali Fikri mengatakan selama proses penggeledahan ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain Berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik Barang bukti yang disita memiliki kaitan dengan perkara yang sedang didalami oleh KPK Pihaknya pun akan segera melakukan analisis sekaligus penyitaan untuk melengkapi pemberkasan perkara Anggota Majelis Yoro PKS, Sohibul Iman mengungkapkan ada 5 nama yang disodorkan kepada Anis Untuk menjadi bakal cawapresnya Sohibul Iman baru mengungkapkan 3 dari 2 nama yang telah disodorkan kepada Anis Mau tau siapa aja nama-nama yang sudah disodorkan kepada Anis Baswedan untuk menjadi bakal calon wakil presidennya nanti? Temukan jawabannya di www.forumkeadilan.com Berita berikutnya datang dari Bareskrim Polri Yang menemukan adanya indikasi dana politik di Indonesia Yang berasal dari hasil transaksi jaringan narkoba Uang tersebut diduga akan digunakan untuk pemilu 2024 Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi Pada Rabu 24 Mei 2023 mengatakan ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika Dan dananya digunakan untuk kontestasi elektoral 2024 Menurutnya, polisi telah menemukan fakta bahwa sejumlah anggota Dewan terlibat dalam jaringan peredaran narkoba tersebut Namun, Jayadi enggan membeberkan sosok yang terlibat dalam jaringan itu Berita terakhir datang dari viralnya sebuah video Yang berisi tentang pembakaran dagangan ikan Milik warga Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Jelang kunjungan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodak Dalam video tersebut terlihat Oknum Satpol PP Yang tengah membakar ikan yang merupakan bahan dagangan warga Oknum Satpol PP itu terlihat menuang ikan-ikan itu pada kobaran api yang cukup besar Oknum Satpol PP ternyata tidak hanya berjumlah dua orang Petugas yang hadir cukup banyak dan terlihat ada sebuah mobil yang terparkir di belakang aksi pembakaran ikan-ikan tersebut Warga yang berada di lokasi sekitar terlihat memprotes kejadian tersebut Namun, Oknum Satpol PP tetap melanjutkan aksinya Terdengar salah seorang wanita mempertanyakan apakah para Oknum Satpol PP itu tidak kasihan dengan para pedagang Diketahui peristiwa itu terjadi ketika kunjungan kerja Gubernur NTT Victor di Kabupaten Alor untuk melakukan berbagai agenda Termasuk meresmikan Gedung Baru DPRD Kabupaten Alor Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini Rabu 24 Mei 2023 Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa!